Intro Jelang debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar fokus grup diskusian atau FGD dengan sejumlah media televisi. Kegiatan tersebut digelar di kantor KPU Jawa Barat di Kota Bandung. Fokus grup diskusian atau FGD dengan sejumlah media televisi digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat di Kota Bandung dengan dihadiri oleh sejumlah pimpinan media televisi nasional maupun lokal di Jawa Barat. Kegiatan ini guna meminta masukan dari lembaga penyiaran. Dalam debat nanti, ada tiga tema besar diantaranya sumber daya manusia, pendidikan, industri kreatif, lingkungan, budaya, dan moderasi beragama, serta pembangunan. Debat akan berlangsung selama tiga kali yang digelar di tiga kota yang berbeda. Debat publik pertama akan digelar pada 11 November di Kota Bandung. Debat kedua akan digelar pada 17 November di Kota Cirebon. Dan debat ketiga digelar 23 November di Sentul, Kabupaten Bogor. Kami ingin mendapatkan masukan sebulan-bulan kami menetapkan lembaga penyiaran untuk kegiatan debat publik antar pasangan calon pembangunan tahun 2024. Dan tadi kita banyak mendapatkan input positif dari teman-teman media terkait dengan hormat penyelenggaraan penyiarannya. Nanti yang akan kita ambil setelah. Terbagi menjadi tiga tema besar ya. Yang pertama itu temanya sumber daya manusia, pendidikan, dan kelanjutan reformasi birokrasi. Kemudian kedua soal industri kreatif, lingkungan, budaya, dan moderasi beragama. Yang ketiga mengenai pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Debat pertama itu diselenggarakan tanggal 11 November di Bandung. Kemudian 17 November di Cirebon. Dan yang 23 November terakhir itu di Kabupaten Bogor. Kita dalam menetapkan stasiun TV penyelenggara debat itu bisa mendekati sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada miskomunikasi antara KPU Seri Lampu Penyelenggara Pemilu dengan stasiun TV yang akan menyatakan. Ya, terutama kita berharap angka partisipasi pemilih naik. Kemudian yang kedua, kita berharap ada semakin banyak pemilih rasional di Jawa Barat ini. Karena kita pilih waktu untuk pelaksanaan debat ini mendekati hari tenang. Yang kita berharap itu menjadi preferensi pemilih pada saat memilih di TPS. Dan mereka bisa ikut debat? Ketika mereka menyiarkan acara debat ini, nanti kan pemilih bisa menilai kapasitas atau kompetensi masing-masing masangan calon, termasuk juga mempelajari visi-visinya, itu diharapkan bisa jadi bekal mereka nanti saat masuk ke TPS. Diharapkan dengan disiarkannya debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, di televisi bisa menaikkan partisipasi pemilihan di Jawa Barat. KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilihan di angka 76 persen, naik 2 persen dari pemilih sebelumnya.